Intro Halo Sobat Kuliner, kita lagi ada di Ruko Cordoba, Blok E nomor 6, Pantai Indah Kapuk Tepatnya di Ayam Bebek Angsa, Masak di Kuali Itu bukan nyanyi ya guys, tapi emang namanya seperti itu Yuk mau tau rasa dan tempat yang lebih jelas, langsung cus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, ini menu pertama kita yang kita pesen, namanya itu nasi bakul simbo Langsung langsung, jangan lama-lama kita coba langsung! Terima kasih telah menonton! Jadi ini isinya itu ada ikan kapas, telur asin, lelapan, kerupuk, sama nasinya juga nasi teri Dan ada petenya Untuk sambalnya, sambal ini namanya sambal embe Sambal embe itu ingredientsnya dari bawang, beberapa cabai, sama garam, itu jadi asin-asin gurih Mantul banget sih rasanya, bener-bener Indonesia banget! Oke Sob, sebelum lanjut ke menu makanan selanjutnya, gue mau coba menu minuman yang ada di sini, yaitu namanya Gluck Gluck Ini bener-bener honey-nya itu berasa, jadi manisnya itu manis madu Bobanya enggak terlalu bau bagaimana Untuk rasa enak, manis, moccacino, seperti pada umumnya Enak! Sekarang gue mau coba yang Avocado Claudi Coklat Jadi di atasnya ini, itu coklat macchiato Ini avokado, jadi di atasnya pakai macchiato coklat Rasanya asin-asin, namanya macchiato itu pasti asin Coklatnya enak, avokadonya berasa Sekarang gue coba yang Claudi Yasmin Ini perpaduan antara cheese sama lemon Jadi minumannya ini lemon Ada perpaduan rasa asin sama asem Segar banget! Oke, sekarang kita akan coba 4 menu sekaligus Yang pertama ada angsa goreng tulang lunak Ini ada ayam goreng rempah Dan yang ini bebek chop Yang ini nasi daun jeruk Sekarang gue mau coba yang angsa tulang lunak Sekarang kita coba sama sambal kemanginya By the way, ini tulangnya Tulangnya bisa dimakan karena dimasaknya lunak Ini sambal kemangi ya guys Sekarang coba bersama nasi daun jeruknya Makan Oke, untuk rasanya Rasanya pada sama seperti angsa pada umumnya Tapi ini ada bau rempahnya Ada wangi-wangi rempah Dan tulangnya bisa dimakan karena dibikin lunak Ada lalapan segala macam Rasanya gurih Enggak begitu manis Tapi lebih ke gurih Oke, kita sekarang lanjut ke ayam goreng rempah Untuk rasa ayamnya sama Ada wangi rempah Dan teksturnya lembut banget Benar-benar mantu Tapi yang ini tulangnya gak bisa Karena ini digoreng biasa Tingkat kepedasan dari 3 sambal yang udah gue coba ini Yang paling pedas menurut gue itu yang rica-rica Karena yang embe ini dia lebih asin Yang kemangi lebih manis Untuk yang rica-rica ini lebih Semuanya ada tapi lebih pedas berasa Oke, sekarang gue mau coba bebek chop Bebek chop ini bebek dilumurin tepung gitu ya Makan Ya, untuk bebek chopnya ini rasanya enak banget Dari semua gue paling suka yang bebek chop ini Dagingnya lembut banget Rasanya gurih-gurih asin Favorit sih Mantul Dan untuk ukuran pedas cabai hija nya Itu gak terlalu pedas Masih bisa diterima Masih standar Jadi dari keempat sambal ini Menurut gue tetep yang paling pedas itu Yang rica-rica Dari sisanya itu kayak gurih manis Yang rica-rica itu kayak bener-bener Gimana Sampai Pedas lah pokoknya Oke sob, disini juga tersedia sayur asam Mari kita coba langsung ya Sayur asam pada umumnya Ada sayur segala macam Jagung Makan Oke guys Di tempat sekozi ini Masih juga menyediakan menu rumahan khas Indonesia Yang pastinya bikin kalian inget masakan rumah Jadi disini juga tersedia segala macam menu rumahan Seperti tahu, tempe, tumis kangkung dan segala macam Bener-bener tempat sekozi ini menyediakan makanan khas Indonesia yang bener-bener bikin kalian merindu sama masakan rumah Dan yang pastinya untuk menu makanannya itu juga terlampau murah banget Oke sob, sekarang waktunya penilaian Kita mulai dari rasa Rasanya itu lebih gurih Dagingnya empuk, fresh dan bener-bener wangi rempannya itu berasa Dan untuk ukuran sambalnya, sambalnya itu enak semua pokoknya semuanya mantul Mantul Selanjutnya untuk tempat Tempatnya itu bener-bener cozy banget Instagram Nebel cocok untuk kalian yang suka foto-foto Dan disini juga ber-AC Cocok untuk kalian yang mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman kalian Ini bener-bener cozy Kalian bakal suka banget Oke sob, terima kasih udah nonton video ini sampai habis Review di ayam bebek angsa masak di Kuali Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat konten kuliner unik yang lainnya Gue Michelle Han pamit undur diri, sampai jumpa Saya Christopher Sebastian Saya CEO dari Mago Group Kami pemilik dari restoran ayam bebek angsa masak di Kuali Yang ada di pantai Indah Kapuk Dan kami juga sebagai franchisor dari brand produk ayam bebek angsa masak di Kuali Ayam bebek angsa masak di Kuali berdiri sejak bulan Januari 2018 Ayam bebek angsa masak di Kuali ini adalah produk makanan khas Indonesia Indonesia yang mencita rasa Indonesia sangat unik sekali dan mempunyai berbagai macam kelebihan Kita punya di kelebihan yang pertama di nasi daun jeruk Jadi mungkin kalau sebagian yang teman-teman tahu Nasi hanya nasi putih atau nasi uduk ya Jadi ini kami punya bezelnya di nasi daun jeruk Dan untuk di lauknya kami ada keunikan yaitu selain ada ayam rempah bebek cop Yang paling unik adalah di angsa rempah Jadi kami ada menu angsa Jadi itu memang benar dari angsa ya Jadi angsa itu beda dengan bebek juga beda dengan ayam Nah biasanya angsa kan kita temuin menu angsa ini kita temuin di hotel berbintang 5 Jadi sulit sekali kita temuin menu angsa dan harganya pun juga cukup mahal Nah ini sekarang yang kami hadirkan di cabang-cabang restoran ayam bebek angsa masak di Kuali Yang kita jual dengan harga terjangkau dan dengan rasa taste yang Indonesia banget Lalu kelebihan yang terakhir adalah di berbagai macam sambal ya Kami punya kurang lebih 5 macam sambal Sambal Mbek, Sambal Rica, Sambal Ijo, Sambal Kemangi dan ada Sambal Kecombrang Dan bestsellernya ada di Sambal Mbek Jadi sambal kami dengan rasa pedas dan gurih itu yang jadi bestseller juga salah satu bestseller di tempat kami Untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis usaha ayam bebek angsa masak di Kuali Kami membuka kesempatan untuk bermitra dengan kami yaitu dengan sistem franchise Dan kami juga memberikan dengan harga franchise yang sangat terjangkau Dan teman-teman semua bisa back even point di kurang lebih di bawah 1 tahun untuk bermitra dengan kami Untuk saat ini ayam bebek angsa sudah opening kurang lebih 10 cabang Dan kami akan progres sampai ke 50 cabang Jadi dalam waktu 1 minggu kurang lebih kami buka 1-2 cabang Kami sudah ada 10 yang opening ini Ada di BSD, ada di Menteng, ada di Cikarang, ada di Binus Jakarta Barat Ada juga di Jatiwaringin Bekasi, Taman Harapan Indah di Bekasi dan beberapa yang lain Untuk harga menu di ayam bebek angsa masak di Kuali sangat terjangkau ya Jadi dijual dengan harga menu mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp50.000 Ayam bebek angsa masak di Kuali, kenikmatan resep Indonesia Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih